Kalau saya sih ayo-ayo aja Tom, kata saya terayu Tapi saya pernah nanya sama Tommy Tom, kenapa Ente milih saya? Karena orang pernah ningali ente main bully gear Awalnya saya nurutin banget Nurutin banget Tapi memang gini, kalau saya bisa terus terang Saya sebetulnya berat banget Buat menggantikan buce, berat banget Sebetulnya gini Pak Diki, kalau di band itu Permasalahannya sebetulnya sama-sama aja Di semua band, mau luar negeri Mau dalam Diki juga sama gitu Dan itu permasalahannya Ada ego Baik itu di ego dalam bermusik atau di luar musik Intinya bagaimana Kita bisa Menekan ego itu Sehingga tujuan utama kita Sebetulnya tercapai Saya contohnya sekarang dengan S12 Saya sering ngomong sama Pep Udah mau ngapain lagi sih? Kita sekarang Ngedepanin ego Yang penting mah udah cari duit Udah itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Mr. Dik Di acara Pura Pura Podcast Ruang bicara Yang ditayanginnya setiap Hari Senin, Rabu Dan Jumat setiap minggunya Jadi kawan kreasi yang Mau menonton Pura Pura Podcast Dengan bintang tamu saya yang Sebelum-sebelumnya setiap Hari Senin, Rabu Dan Jumat bisa dilihat juga Nah sekarang malam ini Alhamdulillah terima kasih Untuk Pura Pura Tamu saya malam ini Siapakah beliau? Indra ST12 Selamat malam Selamat malam Selamat malam Eh, penonton bayaran Si ganteng maut Penonton bayaran Hiji 2 dilobat Loba abisan penonton bayaran Aduh, hatu nungun padik gini Sambi-sambi, Pak Indra Terima kasih Sama-sama Karena kemarin kebetulan Saya lagi bareng sama Kang Herman Tuh Ke Studio 12 Kebetulan Pak Indra ada di sana Tuh, ketemu di sana ya Ketemu di sana Terus akhirnya Alhamdulillah di hari ini Kang Indra ini Kosong waktunya Karena Nanti ya Apa yang dilakukan sama beliau ini Karena selama ini dia selalu sibuk Beberapa kali Kang Herman menghubungi beliau ini Waduh Nanti Nanti Ini olah-olah pisan Kayak itu ya Enggak tuh Oh enggak ya Enggak gitu Justru Disini kan banyak apa Banyak tamunya Ya Jadi saya memang agak terakhir Agak-agak Mau mau Enggak terakhir juga Kang Indra Ini karena banyak yang Apa Penonton ruang kreasi ini Juga kemarin kan udah Pepep tuh Betul Udah pepep Terus ada yang katanya di yang sebelah ya Kang Batman ya Yang di sebelah katanya Mengklarifikasi obrolan Agak rame kemarin Rame ya Iya Padahal sebetulnya Alhamdulillah Kalau ternyata itu berhasil ya Alhamdulillah berhasil Tapi sebetulnya kan bukan itu niatnya Betul 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 Jadi kita hanya berbagi Karena kan sekarang ini kan banyak pemain band yang baru Kang Ya Ya Pemain band yang baru Yang ingin mereka mencoba berkiprah di industri musik Indonesia itu seperti apa Betul Betul Karena melihat ya mungkin melihat kalian-kalian juga kan Ya Waduh ini Dulu ini Jadi ada pertanyaan Sebelum ke ST12 saya bakal menanyakan Sama Kang Indra ini Dari Utopia dulu kawan kreasi Jadi dia sempat menjadi pemain bassnya Utopia Tapi Cerita lengkapnya kita tanya dulu dari awalnya Karena tadi dia sebelum kamera on itu pernah bilang kalau saya tidak pernah merintis band dari nol Ya benar Iya kan Benar Jadi Betapa senang ya menjadi Kang Indra Karena di saat saya main bass bisa langsung dibawa oleh band-band yang sudah jadi lah gitu ya Tidak pernah merintis dari awalnya Betul Kang Indra ini Awalnya bisa bermain bass itu dari kapan Kang? Jadi kita cerita ajalah nih buat kawan kreasi semua Awalnya sih saya Mulai main bass itu dari SMP Dari SMP Karena kebetulan Ya anak pengkurangan kampung ya Main gitar-gitaran Bikin band Dan pasti yang jago main gitar itu pasti jadi pemain lead Karena saya kurang sejago itu Jadi saya jadi main bass Oh bukan main rhythm Bukan Tapi main bass Main bass Anu senang yang lebih satek lah gitu Satek Lebih gampang lah cerita nama Nah setelah itu baru SMP main bass Nah pas masuk SMA Saya justru main drum Di SMA main drum Di SMA main drum Ya biasa lagu-lagu kan erosis Waktu itu kan lagu terponan dan segala macem Saya main drum Main drum Masuklah saya kuliah Masuk kuliah kebetulan Alhamdulillah saya masuk kuliah seni Di UPI Oke Kalau dulu IKIP Dulu IKIP Saya jaman masih IKIP Kenyawan ya umurnya Kenyawan ya Masih IKIP ya Masih IKIP Masih IKIP Betul Itu Tapi jurusannya gimana Jurus Udah langsung ke jurusan Enggak ya Penjurusan Cuman seni musik aja gitu Ya kalau dulu jaman IKIP itu Karena institut Dia jadi dipersiapkan untuk jadi seorang guru Jadi semua jenis musik itu dipelajari Jadi belum ada penjurusan Ya Seperti sekarang Ya Jadi semua tentang musik tradisional Musik modern itu dipelajari Ya Nah setelah masuk ke situ Sebenarnya saya awal-awal masih main drum tuh Disitu Masih main drum Tapi Suatu ketika ada kakak tingkat saya Boleh disebut namanya ya Boleh Namanya itu Iwan Ajin Iwan Ajin itu ngajak Yuk kita Main band Katanya begitu Main band apa kan kata saya Ayo main jazz-jazzan waktu itu Main jazz-jazzan boleh Saya main apa Kang Udah kamu main bass aja katanya Kebetulan ada pemain drum Ada si Tonton Yang sekarang di OVJ Oh Tonton Tonton itu ini ya Gurunya si Galih itu ya kan Ya betul Nah itu emang se-apa Seangkatan Seangkatan emang saya Nah waktu itu Tonton main drum Saya main bass Si Kang Iwan ini dia main piano Jadi di Upi itu waktu dulu ada ruang piano Ruang piano kita main di shoot bertiga aja Dari pagi sampai malam itu main Saya diajarin main jazz seperti apa Saya Pola rhythm seperti apa itu dari si Kang Iwan itu Oke Nah setelah itu Mulai-mulai-mulai Saya dikenal di kampus itu sebagai pemain bass akhirnya Karena dari awalnya dari situ Ya Sehingga saya diajakin salah satu band yang waktu itu di Upi itu terkenal tuh Namanya parter Ya Band Upi Band Upi Band kampus Itu memang gabungan dari anak-anak Anak-anak sini musik waktu itu Saya diajakin disitu Untuk mengisi bassnya Nah setelah itu saya Sempet rekaman juga tuh Si parter band itu sempet rekaman juga Cuman Tidak rilis Nah setelah itu baru Si Tommy ngoling Nah ini ceritanya awal Saya masuk ke dunia benar-benar profesional ya Memang itu Si Tommy ngoling Drak Gimana kalau bantuin saya di Utopia Wah saya kaget Tidak itu tahun berapa tuh? 2004 kalau nggak salah ya 2004 2004 Kenal sama Tommy di mana awalnya? Udah lama Karena Tommy kan kakak tingkat saya Oh Dari kebetulan waktu itu kan ada studio juga di Upi kan Berarti Tommy masih disitu kan? Masih Masih Nah kebetulan Tommy ngajakin Saya juga kaget Waduh Karena saya tahu waktu itu Topnya kan ada buce Betul Ada buce kan? Nah mungkin buce mengundurkan diri Jadi Tommy itu Mangin saya buat Apa? Misi bass disitu Kalau saya sih ayo-ayo aja Tom Kata saya tahu Jadi waktu itu saya jadi audisional dulu Selama 3 bulan Tapi saya pernah nanya sama Tommy Tom Kenapa Ente milih saya? Gitu Pemain bass Bo kan banyak di Upi itu pemain bass Si Tommy cuma simple ngomongnya begini Karena Pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya Gak apa-apa Karena orang pernah ningali ente main bully gear Oh Bully gear Ya pernah juga Waktu ada acara kampus Saya pernah main Emang saya waktu itu buka baju gitu Mungkin waktu itu Tommy nonton Gak tahu mungkin tertarik atau apa Jadi dia Punya Punya keputusan bahwa Manggil saya tuh karena itu Cepatnya aneh oke Manggil orang karena bully gear Gitu Gitu Oh iya Ya udahlah saya masuk ke situ Dan ternyata ini anehnya nih Kebetulan waktu itu tuh Muka saya dan muka si buce itu hampir mirip Betul Ya kan? Hapir mirip Jadi waktu saya muncul Muncul di panggung Muncul di Majalah dan segala macem Yang dipanggil itu bukan Indra Buce Buce Nah gitu Oke Karena emang mirip Dari Dari muka Dari waktu itu saya jenggoten juga Si buce ada jenggoten juga gitu Lucu tuh Jadi Setiap itu buce 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 Pas ditinggali Eh bukan Nah gitu Nah itu Itu kan Ngeganti buce itu karena apa? Ya buce menurutkan diri Jadi Kalau gak salah itu setelah 3 bulan single rilis Antara ada dan tiada itu Hmm Buce mengundurkan diri Oh Dia masuk ke band lain atau enggak? Buce lu ke Bandung deh Kan pemain bass di situ juga pak Iya pemain bassnya juga Hahaha Kamu ke Bandung deh Ke Bandung Ce Karena saya belum pernah ngobrol juga Kenapa pada saat itu kok kamu diganti sama Indra Menarik tuh kayaknya Ya Cuman kan posisinya sekarang buce ada di Pekanbaru Buce Selamat malam Ehm Sehat buat buce Tapi kalau ke Bandung Kita ngobrol Di sini Betul Saya juga mau pengen tau dong Betul Betul Pengen tau ceritanya seperti apa Bukan cuma saya mungkin Kawan kreasi yang ada di sana juga Ini dari utopia tuh Awalnya seperti apa Kan mungkin udah diceritain sama Tommy tuh Kemarin kan Tommy sempet kesini Betul Nah terus Buce itu kayak gimana Sampai akhirnya dia keluar Sampai akhirnya Indra yang masuk Iya Dan Indra dibuce-bucekan nih Pada saat itu ya Iya Berapa lama itu dibuce-bucekan nih Ya sekitar Hampir 6 bulanan masih Orang masih ngira saya buce Oh gitu Betul Sampai ada Ada apa Apa Ada artikel di majalah Itu Foto saya sama buce itu Direndengin gitu Nanti ada tampilannya seperti ini ya Nah editor ya Nah ini nih Ini tampilannya Ini tampilannya Atau ke sini editor Seperti itu gitu Nah Saya waktu itu inget Pertama kali saya manggung Bersama Utop itu Ada suatu acara Jadi kayak Silaturami antar label ya Nah disitu Itu Utopia main Kalau saya disitu Degregan tuh Karena saya pertama kali main Dan dilihat sama Label-label termasuk Label-label kita waktu itu Forte dan Aquarius Iya Para petingginya itu Pada nonton Wah ini pembuktian Kata saya Udah aja saya main Wah main lepas dan segala macem Akhirnya ada waktu itu Si Mba Danti Salah satu Yang di Aquarius itu bilang Drah kamu lulus Saya langsung Bener-bener langsung Nyes gitu Karena memang itu Dilihatin sama label-label Nah Tapi ini Buat Kang Indra nih Ada kasus seperti ini Utopia Bahkan sampai 6 bulan itu Kang Indra disangkanya buce Iya Berarti Dari segi permainan itu Mungkin gak beda nih Ya Bukan cuma dari Benget nih Tapi dari permainan mungkin gak beda Makanya orang Manggilnya Ce 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 Gitu Nah itu memang ada beberapa faktor kan Misalnya Anggap aja Gue gak ngedenger musiknya Tapi gue ngedenger ngeliat orang-orangnya nih Wah ini kayaknya buce nih Maennya reksarorek Itu kemangke misalnya gitu Nah Ini untuk para Teman-teman yang ada di luar sana nih Kang Punya kiat-kiat gak Seandainya Kita ini mau menggantikan Karena ini saya udah Udah dapet cerita dari Kang Herman Disaat Kang Herman Menjadi additional jamrut Menggantikan Sandi Betul Sampai Ajis Riki Sama Kristianto pun gak sadar Bahwa yang main drum di lagu itu tuh Jadi Herman bukan Sandi gitu Betul, 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 betul Nah itu kan otomatis Kalau si Kang Herman itu kan memang Dia mendengar apa yang Sandi mainkan Dan dia ikuti Apa yang Sandi mainkan seperti itu Sampai kan Kak Vil Sampai kan Kak Titikomanya Kang Hermannya Nah Kang Indra Mengikuti apa yang buce mainin Atau memang Yang Kang Indra Ah ini mah udah Gua mah gini mainnya gitu Buce-buce Misalnya gua gimana tuh Awalnya saya Sama Awalnya untuk awalnya Diulik gitu Diulik Bener sampai Titik komanya kayak tadi Diulik sampai gitu Jadi Saya gak mau Jangan sampai Musik si Youtube ini Jadi berbeda ketika saya main bassnya Awalnya begitu Dan Terus sekarang saya juga banyak belajar dari situ Maksudnya banyak belajar bahwa Isian-isian si buce bagus menurut saya Dan saya banyak belajar dari situ Sampai saya belajar-sebelajaran Akhirnya saya menemukan ritme yang dimana Karakter saya juga bisa masuk situ gitu Tanpa mengikuti buce Tanpa mengikuti buce Karena saya sudah tahu partnya seperti ini Saya bisa berimprovisasi Sebagaimana karakter saya sendiri gitu Awalnya saya nurutin banget Nurutin banget awalnya Jadi Memang betul Kalau Utopia itu Adalah Uce Tommy dan Pia Apakah itu Betul seperti itu Atau memang Pas kebeneran Namanya sama Bisa disangkut-sangkutin Kebeneran aja sih Itu kebeneran aja Karena memang Tommy Dari Violet pada saat itu Iya betul Terus dia bikin utopia itu Ya kebetulan aja Ada buce Ada Tommy Dan ada Pia Iya betul Jadi bukan dipas-pasin Enggak ya Tapi memang gini Kalau bisa saya terus terang Saya sebetulnya berat banget Buat menggantikan buce Berat banget Karena secara Apalagi di Bandung ya Buce udah terkenal Dan segala macem Dan salah satu Pemain pas yang senior juga Betul Menggantikan seorang senior Seperti buce itu Bukan perkara yang mudah gitu Iya Tapi Alhamdulillah Anak-anak Selalu mempercayakan Segala sesuatunya pada saya Jadi maksudnya Kamu main lepas aja Seperti kamu Apa adanya Dengan begitu Saya juga bisa menemukan Karakter saya di utopia Akhirnya begitu Berat Pada akhirnya Setelah 6 bulan Betul Berarti Kang Indra ini di utopia itu Berapa album? Atau berapa lama? Kalau album Tiga album Kalau lama itu Saya masuk 2004 Keluar itu 2012-an Kalau nggak salah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 8 tahun lah 8 tahunan sekitar 8 tahun Itu tuh selama 3 album Betul Berarti Dan beberapa single Berarti banyak Banyak off airnya lah ya Banyak mainnya Betul Tapi Kang Indra sempet ketemu Saw Buce Pada saat itu Karena kan Di Bandung dia Waktu awal-awal saya masuk sih Belum ketemu Belum ketemu Justru saya ketemunya tuh Waktu di luar kota Waktu dia sudah mulai di Riau itu Ya Ketika kita ada main di Riau Barulah saya ketemu sama dia Oh Jadi di Bandung nggak ketemu Nggak ketemu Belum ketemu Oh gitu Ya Maksudnya Cek kan saya Nggak tahu Cek Maksudnya Kamu itu keluar dari utopia Tuh mau bareng sama gue Tuh nggak kan Tapi Tapi ada 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 omongan kayak gini nih Kang Indra Gimana? Sesama Kang Indra Dan Buce itu Sama-sama basis nih Yang tidak Kang Indra Datengin Bukan datengin Yang tidak Kang Indra Main bersama band itu Hanya Gypsy Ken Betul Hanya Gypsy Ken Dan Joker Joker Ya Tapi Setiap Buce main di mana Ada Indra Iya 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 kan? Terus setiap Buce main di sini nih Keluar dari sini Eh Ini juga ngegantiin Buce di sini Nah itu menarik Iya kan? Menarik banget itu Itu memang kebetulan Tapi kalau Balik lagi Kalau kata Kang Herman Ini tidak ada yang kebetulan Tapi mungkin jalannya harus seperti itu Betul Pada saat itu Kenapa juga saya pernah datang Pernah janjian kan Indra Yuk kita ketemu Maksudnya Pada saat itu Punya projekan Band Untuk sebetulnya sih Ada yang Ada yang Ada salah satu Almarhumah lah Salah satu produser di Indonesia Yang mungkin Teman-teman juga tahu Dia menyuruh Saya membuat band Dan kenapa kok Dia menyuruh Saya membawa basis itu Kamu Ya 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 Maksudnya Al-Fatihah Dulu untuk Mas Kunto Mas Kunto Beliulah yang Menyuruh saya Untuk menghubungi Indra Coba Coba lu bikin band lagi Tapi ajak Pemain bassnya Indra Oh gitu Ya Akhirnya Saya mencobalah Untuk Untuk Kang Indra Yuk kita ketemu Ketemulah kita kan Di salah satu tempat Di Bandung itu kan Di Sukajadi Dan itu tidak pernah terjadi Akhirnya Karena kan Kang Indra nya sibuk lah Ada kawan kreasi Ada kawan kreasi Gue mah lempar-lempar aja lah Iya Coba enak banget Lempar-lempar Gue yang pusing Sibuk-sibuk Nah dari situ Akhirnya Kita udah lama gak ketemu Tahu-tahu Ternyata Eh Dia malah ada lagi Ngegantiin buce Di ST12 Nah Ceritanya Kenapa sih Kang Indra ini Ngegantiin buce Di Utopia Terus Ngegantiin buce lagi Di ST12 Ceritanya ini Tambah seru Tapi sebelumnya Kita lihat yang satu ini Bandung Untuk para musisi Bandung adalah harapan Suasananya membuat kita Untuk tidak bisa berhenti berpikir Berinovasi Bahkan untuk menciptakan suatu karya Karya yang terbaik Karya yang terbaik adalah kejujuran Karena kejujuran Adalah jalan menuju kesuksesan Mari kita jalani bersama Saat kesuksesan mulai datang Bersiaplah dengan sejumlah wawasan Berbagi peran Berbagi harapan Saya yakin Harapan besar tersimpan dalam diri mereka Seiring waktu Sebuah karya akan datang seli berganti Regenerasi Rekreasi Buat kalian musisi independen Kalau kalian punya keberanian Dan kalian mempunyai karya lagu Untuk bermain di acara kita Acara Rekreasi Kami tunggu PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Nah, buat kawan kreasi Kalau kalian punya Benny Terus kalian menamakan diri kalian Band Independen Jadi kalian bisa menghubungi Karena tadi di iklan tadi juga itu ada nomor telepon Ada untuk info selanjutnya Kalian bisa menghubungi nomor telepon itu Buat kalian-kalian yang mempunyai band indie Dan ingin mempromosikan Lagu kalian di Ruang Kreasi TV Kang Sambil ngopi dulu Saya Mau tanya Menurut Kang Indra nih Karena kan saya penonton disini Ngeliat dari Utopia Menggantikan Buce Terus Dari situ sempat Buce bareng sama saya nih Joker ya Dari situ Dia Pepep kamu pernah datang ke rumah saya Kamu meminta bahwa saya mau minjam basis kamu Dipinjam lah Buce Sama ST12 pada saat itu kan Oke Karena memang jokernya juga pada saat itu Memang agak vakum tuh Pinjam lah ke ST12 Berapa lama kan dia tuh di ST12 kan Yang pada akhirnya kok kenapa Indra lagi Indra lagi yang menggantikan Buce Gitu disitu Apa yang dirasa sama Kang Indra Apa memang Kemiripan bener-bener orang Aku tuh gak ganti Buce itu kemana Jadi sebetulnya gini Pak Diki Kita berangkat dulu dari Utopia ya Utopia awalnya Buce Dan saya menggantikan Nah sebetulnya di ST12 itu Ketika ST12 bikin proyek band ST12 Saya tuh sebetulnya udah Disitu udah ada Udah ada Udah ada Dalam artian Saya waktu itu diajak oleh Almarhum Iman Untuk membantu Ngisi bas di proyekannya Itu ya ST12 Disitu saya dimintain Iman Nah makanya Sebetulnya saya itu memang Dari awal Sudah ada di ST12 Sebagai additional Ngisi di studio-nya Nah setelah itu Saya masih di Utopia Dan segala macem Si ST12 Ini terus berkembang kan Orang pada kenal Dan segala macem Nah dia tuh Butuh pemain bas Tapi Entah kenapa Mereka tidak mau merekrut Basis Untuk menjadi Member Saya juga kurang tahu Nah akhirnya Mereka memilih Si Buce ini Untuk mengisi Audisional mereka Jadi sebetulnya gini Saya dan Buce itu Ngulibak Saya pernah Gantiin si Buce Si Buce juga pernah Ngisi bas-bas yang pernah Saya ini Isi Jadi akhirnya Saya sama si Buce juga Angka 8 Nguter Jadi sebetulnya itu Jadi Saya memang Dari awal Sudah Sudah di ST12 Sebagai audisional Di studio rekamannya Cuma untuk Off-air Off-air Buce lah Mereka Mereka Ngambil Buce Untuk menjadi Edisional Betul Terus tahu Kenapa kok Mereka tuh Nggak mau menjadikan Si basis itu Sebagai member Atau memang ST12 itu Hanya gue Gitar Gitar Sama Vokal Misalnya Alasannya Saya pernah Ngebahas ini Sini sama Pepe Paktu dulu Kalau nggak salah Kalau nggak salah Pepe tuh bilang Saya belum ada Kepikiran Untuk Mencari pemain bas Untuk tetap Jadi mereka Memang pengen Bertiga aja Itu keputusan Mungkin Hokinya Bertiga Mungkin Mungkin Begitu Jadi mereka Belum 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 ada Niatan untuk Merekrut Jadi member Bukan main Ada sih Karena Nah gitu Ceritanya Karena Pada saat itu Buce sempat ketemu Sama saya Saya bilang Gimana Bareng sama ST12 Amin Baik-baik saja Cuman Kenapa kok Saya nggak diangkat-angkat Jadi member ya Gitu Ada pertanyaan seperti itu Tanya dong Saya bilang Sama Pepe Gitu kan Kok kenapa Kok saya nggak diangkat Buat Kewoi juga Selamat malam Kewoi Karena Kewoi juga Waktu itu Jadi Ceritanya Ini saya mau bocorin Sedikit Jadi pada saat ST12 itu awal Pepe dengan Maksudnya bukan ST12 mungkin ya Karena kan ST12 itu Karena di stasiun 12 kan Iman Iman pada saat itu Mungkin Sama Kewoi Kewoi sempat Ngubungin saya Oke Ki Ben yuk Tapi Melayu Gitu Ah Aku mah Gas aja lah Apapun itu Gitu Jadi jangan bilang Karena genrenya Melayu Atau pop Atau rock Atau apapun Hayu gas aja lah Karena Kewoi pada saat itu Tahu Kalau saya lagi galau Gitu kan Ya cari-cari Ben Gimana Gitu kan Segala macam Akhirnya Cengalui Ulangnya yuk Gitu kan Tapi entah Kenapa pada saat itu Akhirnya Sama Pepe lah Gitu Jadi Oh yaudah Berarti Disitu Awalnya Seperti itu Iman juga Almarhum Pak Kewoi bilang Ada sama Iman Almarhum Melayuan Akhirnya Tidak terjadi Disitu Nah terus Dari situ Akhirnya Kesini-kesini Akhirnya Saya tahu Oh sama Puce Oh sama Pepe Gitu Karena memang Saya kan kenal Sama Pepe Udah lama Juga kan Di saat Saya sama Ben yang Onoh Itu kan Yang mana Yang Onoh Oh yang Onoh Inisial Inisial Yang Onoh Udah Jadi Udah Udah saling Kenal juga Ya itu Balik lagi Musisi di Bandung Itu Delapan lah Angkat delapan Disitu-situ juga Akhirnya Alhamdulillah Setelah Waktu itu Pepe Ke rumah Meminjam Buce Pada saya Akhirnya Saya bilang Gak usah pinjam Kalau pinjam Kan harus Lo balikin Udah Gue kasih aja Jadi Jadi jika Nanti Bucetin Wain Gitu Gak usah Berelah Kurang Tapi Ya Mungkin Kehidupan Di band Itu kan Begitu Balik lagi Kang Indra Harus kita edukasi Juga buat teman-teman Kawan kreasi Yang ada disana Bahwa Main band itu Juga Ada dinamikanya Betul Jadi tidak Kalian Seandainya Kalian menemukan Permasalahan di band itu Itu adalah dinamika Itu adalah bumbu Betul Jadi bukan Bukan suatu Permasalahan yang besar Yang bisa Harus membuat kalian Bubar Dengan band itu Sebetulnya Kan seperti itu Tapi Sebagaimana Permasalahan itu Kalau kita bisa Mengatasinya Mudah-mudahan Kalian disana Juga bisa mengatasi Kalau ada Permasalahan di band Sebetulnya Gini Pak Diki Kalau di band itu Permasalahannya Sebetulnya Sama-sama aja Di semua band Mau luar negeri Mau dalam Diki juga sama Band itu Permasalahannya Ada ego Betul Baik itu Di ego dalam bermusik Atau di luar musik Intinya Bagaimana kita bisa Menekan ego itu Sehingga Tujuan utama kita Sebetulnya Tercapai Itu aja Sebetulnya Harusnya Harusnya begitu Karena kadang-kadang Apalagi Band-band yang Sudah terkenal Itu kan Dia sudah dikenal Orang Uang banyak Dan segala macam Otomatis Namanya manusia Dia pasti Ego keluar Nah justru Disitu tantangan Terberatnya Ya seandainya Itu bisa Dilalui Berhasil lah Berhasil Sebetulnya Itu aja sih Kalau yang lainnya Pasti ngikut aja Jadi kiat-kiat Dari Kang Indra Kalau seandainya Ada perbedaan Pendapat itu Berarti kita Harusnya Menurunkan ego Kita masing-masing Betul Karena gini Nah untuk Sekarang sih Saya contohnya Sekarang dengan S12 Saya sering Ngobrol sama Pepe Udah mau ngapain lagi Kita sekarang Ngedepanin ego Yang penting Udah cari duit Udah itu aja Apalagi kita udah berkeluarga Sekalian macam Naon dui Si Benar Ego-egoan apa Udah nyari duit Walaupun kita Mungkin ada Perbedaan pendapat Itu mungkin wajar Cuma kita balik lagi Ke detik awal Ngapain kita disini tuh Ngapain kita Nge-band Lama-lama Kita ngerintis Band dari awal Sekalian apa Apa Udah Udah itu aja Itu aja Itu juga yang Yang saya pesan Pada saat itu Sama Bu Ce Sempat saya inget Ce ngges lah Yang penting mbak Ada duitan weh Betul Gitu kan Maksudnya Lu gak jadi member juga Yang penting mbak Ada duitan weh Kan gitu Maksudnya daripada Lu sekarang jadi member Tapi gak ada duit Dia juga percuma Gue bilang gitu Cuma mungkin gak tau lah Mungkin kan semua orang Juga punya keinginan Keinginan betul Merasa diakui Itu sebetulnya Gitu kan Pengen rasa seperti itu Ini Apa ya Edukasi yang Sangat Beda Dari yang Sebelum-sebelumnya Tapi Balik lagi Kata Ustadz Epi Ustadz Epi itu Pernah bilang Dan tidak pernah lupa Baru berapa kemarin sih Saya ngobrol Pernah kesini juga kan Pernah kesini Terus jadi Lebih baik Kita itu tidak perlu Ingin dinilai Sama orang Tapi bernilai Gitu Iya kan Betul Nah itu yang Saya mencoba untuk Menyerap Obrolan itu Jangan pengen Ternilai Tapi bernilai Bernilai Jeron Bener 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 Eta jeropisan Dari ter Dan ber itu Bedanya jauh banget Itu Terus Kemarin juga Saya ngobrol Sama Konde ya Atau sama siapa ya Yang Maksudnya Apa ya Pembahasannya itu Ayo lah Di umur Sekarang kita ini Kita Berkreasi Kita membuat sesuatu Ayo lah Kita gabungkan Energi-energi kita ini Untuk Untuk Misi ya Misi yang sama Oke lah Gue juga Gue pengen nge-band sama lu juga Visi lu mau kemana Terserah lu lah Yang penting visi gue gini Tapi misinya kan yang harus sama Betul Goal saya kemana Tujuannya sama Betul Nah kemarin Saya bahas sama Konde Saya bahas sama Maggi juga Kenapa kok Perselisihan itu Datangnya di tengah Sub indo by broth3rmax